Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmainama ba'du Bismillahirrahmanirrahim Al-Mu'min fi jihadihau la'i Jadi orang Mu'min yang berjuang melawan mereka itu Melawan nafsu, melawan hawa, melawan syaitan, melawan orang-orang jahat La'iyan kasyifura suhu, kepalanya tidak terbuka Anil hudi dari tutupnya La'iyan gomidu syifuhu tidak akan masuk ke dalam sarung pedang La'ya'ru wahru farasihi dan juga punggung kudanya tidak akan terlepas Min korbusi syirkihi dari seperangkat pelananya Dalam keadaan siap, siaga Selalu, pedangnya selalu terhunus Kuda ya siap dengan pelananya Kapan baik, tritik, cereng, makat Kan gitu Artinya, melawan itu semuanya Itu harus dalam keadaan siaga Tidak boleh lengah sedikitpun Itu berapa-rapat Jangan berkesempatan Gitu Ya namu naumal qawmi Tidur seperti tidurnya orang awam Ya, tidur yang penting ngantuk Ghalabatu aklihim fa'atu Jadi, ghalabatu aklihim fa'atu Jadi, makanan mereka Tidak ada apa-apa Seadanya Di juridat dimana saja Makan seadanya Kalau sekarang namanya Pola hidup seder Kencangkan ikat Terus Potongnya cilik Kecang, tapi saja penger Putus Ya, bukan begitu Wartanya kita Mengendalikan Gak usah mencari kemewahan Yang penting makan apa adanya Kalau ngomong Yang penting-penting saja sih Kalau gak penting Maka gak usah diri Kalau ini ngerasanya wong Al-kharsu Da'buhum Tutup kulut Diam Itulah kebiasaan mereka Kalau gak penting-penting Sekalian gak usah ngomong lah Wa innama Adaru Rabbihim Yuntikuhum Sesungguhnya Yang membuat mereka bisa bicara Ya ketentuan Allah juga Karena Allah Membuat kamu bisa Bicara Fi'lallahi Yuntikuhum Yuntikuhum Perbuatan Allah lah Yang membuat Mereka Membuat mereka Berbicara Yuhariku Aliyum Kalu lima Yang tidak diberi Anda bisa ngomong gak Anda tidak masuk Yang diberi Kapan-kapan bisa dicabut Enggak Bisa Beli bisa ngomong Sangka memenyan Baru-baru Beli jelas Ilatnya beli bisa madal Itu semuanya Seperti itu Yuntikuhum Allah Azza wa Jalla Alladhi yuntikuh Kullah Natikin Allah lah Yang Membuat Semua apa saja Yang bisa Berbicara Diberi Bicara Sehingga semuanya Bisa Berbicara Yuntikuhum Kama Yuntikuh Aljamad Juga Berbicara Seperti Benda-benda Padat Lain juga Bisa berbicara Yuhayulahum Asbab Nutqi Allah Yang mempersiapkan Mereka Dengan Faktor-faktor Penting Sebab-sebab Yang Menyatukan Dia berbicara Sehingga mereka Lalu bisa Berbicara Allah Bikinkan Tenggorokan Allah Bikinkan Langit-langitnya Allah Bikinkan Pita suaranya Allah Bikinkan Semuanya Ada gak Orang yang Pita suaranya Bengkak Lalu gak Keluar suaranya Anda pernah Merawat gak Pita suara Enggak Barangkali Ada Bengkelnya Kalau sudah Kena kanker Pita suaranya Ulan nega Ajak Kakein Ngumbangi Uang Jangan Terlalu banyak Marah-marah Kepada orang Nah Kalau Pita suaranya Dirusak Oleh Allah Enggak Bakal Keluar suara Akhirnya Mas 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 Kayak Ulan Dumum Iya Kita menyaksikan Fai da'aradahum Li'amrin Kalau Allah Menghendaki Sesuatu Untuk mereka Hayya'ahum Lahu Maka Semuanya Akan Dipersiapkan Kalau Allah Menghendaki Kamu punya Istri Dipersiapkan Kali Dan Acaranya Dibuat Oleh Allah Kapan Bertemunya Diatur Semua Saking Kemudian Ngerasa Mas Mas Ikut Ngajikan Diatur Allah Sebetulnya Tanpa Dikira Tanpa Direncanakan Siapa Yang Atur Beliau Tidak Berjanji Saya Tidak Mengundang Ya Itulah Kali Kali Gane Asluhu Al-Khaliku Khalikuna Karena Orang Jawa Akhirnya Kali Kali Gane Aslu Al-Khaliku Khalikuna Dipersiapkan Menjadi Menjadi Tadinya Tidak 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 Belajar Retorika Menjadi Hamba Hamba Yang Yang Sangat Komunikatif Dikasih Kecerdasan Salah Satu Allah Itu Memberikan Kecerdasan Yaitu Satu Kecerdasan Berkomunikasi Berkomunikasi Ngomongnya Enak Jelas Gamblang Meyakinkan Menyenangkan Jika Allah Ingin Mencengkeram Mereka Maka Oleh Allah Akan Dikirimlah Oleh Ulama Al-Ummal Iya Jadi Artinya Mengajar Mereka Sehingga Mereka Bisa Bicara Sehingga Layak Bisa Dikerima Oleh Seluruh Masyarakat Kalau Nabi S.A.W. Al-Ulama Warasatul Ambiya Ulama Itu Adalah Para Pewaris Nabi Artinya Pelanjut Yang melanjutkan Generasi Yang melanjutkan Perjuangan Para Para Nabi Melanjutkan Perjuangannya Bukan Mendapatkan Penghormatannya Ada Salah Paham Bukan Penghormatannya Bukan Kemuliaannya Tugas-tugasnya Kamu Meneruskan Ya Ya Kaumu Uskurullaha Kalau Sudah Ya Kaumu Uskurullaha Azza Wa Jalla Ala Ni'amihi Bersyukurlah Kepada Allah Atas Segala Limpahan Nikmatnya Itu Dan Dan kita Harus Menyadari Semua Kenikmatan Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Apapun Yang datang Kepadamu Berupa Kenikmatan Itu Dari Allah Rizki Itu Bukan Kamu Yang Mencari Tapi Allah Yang Membagi Perangsa Oli Gulati Pertama Dipagih Singulati Beli Ketemua Kej Orang Yang Cari Rizki Banyak Enggak Hampir Semua Orang Cari Rizki Ada Yang Dapat Ada Yang Kenapa Perseratan Mungkin Orang Modenya Banyak Sampai Sawa Mertua Satu Serta Habis Ludes Yang Satu Mertuanya Tukang Dasang Bakso Kok Bisa Jadi Milyardir Allah Juga Adil Jadi Rizki Itu Sebetulnya Dibagi Bukan Dicari Hanya Kamu Saja Salah Perangsa Dikiranya Kamu Dapatkan Dari Usaha Kamu Padahal Hanya Kebetulan Saja Kamu Dapat Kebetulan Ini Yang Tidak Anda Sadari Dia Salah Perangsa Perangsa Tak Tak Terhingga Dimana Rasa Syukur Ya Man Yara Ni'amahu Min Ghairi Wahai Orang Yang Selalu Melihat Kenikmatan Kenikmatan Yang ada Di Tangannya Itu Dilihat Dilihat Datangnya Dari Selain Allah Bukan Dari Usahamu Sendiri Dari Mertuamu Ketika Kamu Sakit Diberi Sembuh Kamu Melihatnya Dokter Itu Yang Menyembuhkan Kamu Ketika Kamu Sembuh Minum Obat Sesuatu Yang Kamu Sanjung Adalah Obat Itu Dokter Yang Di Alam Hebat Pak Oh Ser Just Untuk Tarotan Tarauna Ni'amahu Min Ghairi Sekali Kali Kamu Melihat Atau Menganggap Kenikmatan Itu Datangnya Dari Selain Allah Kebaikan Kebaikan Yang Kamu Terima Kebaikan Mertua Kebaikan Teman Kebaikan Guru Kebaikan Murid Kebaikan Tetanggar Kebaikan Pemerintah Semuanya Kebaikan Allah Sama Sekali Tidak Pernah Kamu Rasakan Dan Terkadang Juga Kamu Terlepas Terima Mengabaikan Kamu Kamu Pakai Untuk Melawan Tuhan Kamu Membutuhkan Ketika Engkau Dalam Hal Hal Kepada Kepada Sikap Wirai Artinya Sikap Menghilangkan Keserakahan Yang ada Pada diri kita Dengan Sikap Wirai Itu Yukri Juka Anil Maasih Itu Yang akan Menjauhkan Kamu Dari Kemaksiatan Kemaksiatan Karena Keserakahan Kamu Karena Memaksakan Diri Harus Kaya Akhirnya Engkau Melakukan Sesuatu Melanggar Hukum Jalan Pintas Nipu Sana Nipu Sini Ngalu Sejakat Kebubodo Kaben Isirak Murokabatan Dan Juga Perlu Membutuhkan Kontrol Diri Murokabah Salaf Kereksan Introspeksi Kepada diri Kita Sendiri Lutak Kiruka Yang akan Mengingatkan Kamu Bahwa Engkau Selalu Dilihat Allah Kamu Dikontrol Oleh Allah Setiap Saat Namanya Makam Murokabah Kamu Membutuhkan Kamu Terpaksa Membutuhkan Supaya Ini Semuanya Selalu Bersamamu Dalam Kholwat Mu Suma Tahtaju Ila Muharabatin Nafsi Wal Hawa Wasetan Dan Juga Perlu Ada Perlawanan Hawa Nafsu Hawa Ya Kalau Nafsu Hawa Itu Hawa Nafsu Sebetulnya Hawa Sendiri Nafsu Sendiri Cuman Bahasa Kita Diekstrak Menjadi Hawa Nafsu Sejian Hawa Sejian Wasetan Orabun Mu'zomun Nas Ma'azilat Kehancuran Kebanyakan Orang Karena Salah Ngomong Karena Kepleset Jatuhnya Seseorang Karena Salah Ucap Salah Tindak Perlu Dengat Betul kan Yang Yang keluar Dari Mulutmu Hukum Dan akan Makan Dirimu Sendiri Wa Kurabu Zuhadi Ma'ashahwat Para ahli Zuhud Orang-orang Yang Level Zuhud Para Zuhud Itu Juga Hancur Karena Sahwat Mereka Zuhud Itu Waktunya Kolah Hidup Yang Semudah Disanjung Orang Ternyata Sekandal Terjadi Jungkal Jangan Sebut Namanya Dosa Lagi Jangan Pakai Inisil Juga Enggak Usah AS Ada Agus Paham Enggak Usah Berarti Sekolah Masih Mending Nama Samaran Bunga Namanya Melati Itu Namanya Samaran Kalau Inisil Kan Orang Jadi Menduga Duga Kan Juga Tumbangnya Para Wali Abdal Ma Al Fikr Wal Khawatir Karena Pikiran Pikirannya Karena Bisikan Bisikan Di Hatinya Feel Khawat Ketika Khawat Muncul Berbagai Pikiran Pikiran Yang Luat Kacau Semua Semua Juga Ada Titik Lemah Makanya Yang penting Gini Aja Ada Kudup Jangan Take For Granted Aku Hebat Yang Yang penting Kita Selalu Mawas Mawas Diri Semua Bisa 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 Jatuh Ada Titik Lemah Wah Kura Besiddiqin Dan Para Siddiqin Itu Bisa Terjungkal Jatuh Dalam Sekejap Salah Menilai Salah Mempandang Nah Suhuluhum Hefzu Kulubihim Mereka Orang-orang Yang Baik Itu Orang-orang Yang Konsisten Itu Orang-orang Yang Disayak Oleh Itu Kesibukan Mereka Adalah Menjaga Hati Mereka Mengontrol Hati Mereka Di Anahum Niyamun Ala Bab Maliki Karena Mereka Tertidur Di Depan Pintu Sang Raja Di Depan Pintu Allah Hum Tiyamun Fi Maqam Da'wati Mereka Bangkit Di Maqam Da'wah Mereka Menyeru Orang Lain Untuk Ma'rifat Dullah Terus Mereka Memanggil Manggil Hati Ya' Yaku Mereka Ya' Muridi Maliki Wahai Orang Mencari Kebenaran Wahai Arwah Wahai 맛 Halumu ila babil maliki Yuk kita menghadap Tuhan Yusau ilaihi biakdami kulubikum Yuk kita melangkah kepadanya Dengan langkah-langkah hatimu Biakdami takwakum dengan langkah-langkah ketakwaanmu Watauhidikum dan langkah mengesahkan Tuhan kamu Wa ma'rifatakum wa warahukum asami Kemarifatanmu Kawiraian kamu yang tinggi Wa zuhdu dan kesudan kamu Di dunia wal akhirat Di dunia dan akhirat Wafima siwal maula Hada suhdu al qawmi Padahal pun selain Allah Ini adalah kesibukan orang awam saja Kalau kamu udah gak usah mikirin itu Di awal Hamuhum orang-orang yang baik Islahul khalki Tujuannya hanya memperbaiki masyarakatnya Merenovasi, mereformasi Mesejahterakan masyarakatnya Itu saja Hamuhum ta'umus sama wal'arb Dari bumi sampai langit Itu tujuan mereka Mila arash ilasura Dari arash sampai ke tanah bumi ini Semuanya itu Makanya satu Namanya hati itu selalu dikawal Sekali lagi Jangan take for granted Anda sudah punya niat bagus Niatnya sudah mulia Sudah berjalan Di tengah perjalanan Jangan lalai Dikawal sampai The last destination Sampai di terminal terakhir Dikawal Karena bisa saja Di tengah perjalanan Diselawengkan Dan kamu tidak sadar Sejadanya Ya itulah Ya ulam Da'angka'an nafsu wal hawa Singkirkan dari dirimu itu Naksu dan hawa Kun ardan tahta akdamiha'ula ilqaw Jadilah kamu hamparan Jadilah kamu bumi Menjadi pijakan kaki mereka Menjadi tanah Di hadapan mereka Allah yang mengeluarkan Mati dari hidup Dan mengeluarkan Hidup dari mati Dan mengeluarkan Mati dari Dari hidup Allah telah mengeluarkan Ibrahim Dari Kedua orang tuanya Yang mati Dengan sebab Kekufuran Salamun alaika Sa'asakfirulaka Hidna rabbi Kana Hafriya Goodbye My brother Forever Saya doakan Kepada Tuhanku Allah maha Baik Orang mu'min Ibaratnya adalah Makhluk hidup Dan orang kafir Makhluk yang Mayit Orang mu'min Wal musyriku Mayit Orang yang pertama kali Mati dari makhluku Adalah iblis Ya'ni Dia melawan aku Maka dia mati Dengan kemahsyatannya Ini akhir zaman Kedahara Sukun nifat Pasar Kemunafikan Sudah muncul Hipokrisi Market Hipokrisi Market Pasar Kemunafikan Sudah Bermunculan Dimana-mana Apa Pasar Kemunafikan Artinya Dagang Nifat Tunggu Sekilo Nifat Politi Si Siapa bilang Politi Si yang benar Masih Anak Sukul Kit Pasar Kebohongan La ta'udu Ma'al Munafiqin Al-kadibin Dajjalin Jangan Bersahabat Dengan Orang Munafik Orang Dusta Dan Dajjal Penipu Itu semua Bersahabat Bersahabat Dengan itu semuanya Berbedalah Jangan Sepaham Ditalain Dicangcang Jangan Dibabaskan Usuna Penjarakan Berilah Haknya Al-lazi La Budda Laha Minu Seperlunya Saja Dikmu'ha Tindaslah Bil Mujahadat Dengan Kerja Keras Mujahadat Wa Amal Hawa Farkabhu Walatukhal Lihi Yarkabuka Adapun Hawa Silahkan Kamu Tunggangi Tapi Jangan Sampai Kamu Ditunggangi Hawa Wattabaw Fala Tusahhibhu Tawbat Tabiat Jangan Kau Sahabati Fainu Tiflun Soghirun Anak Kecil Itu Belum Jujuk Akalnya Bagaimana Bagaimana Belajar Anak Kecil Wattab Wattaballu Kamu Terima Saja Wattaballu Fawadukha Padahal Saitan Adalah Musuh Kamu Wattab Abika Adam Al-Islam Dan Musuh Bapak Kamu Adam Al-Islam Kenapa Kamu Berdamai Kalau Kamu Dia Sudah Bisa Menguasai Nafsu Kamu Maka Dia Akan Membunuh Seperti Membunuh Kamu Seperti Membunuh Ibu Bapak Adam Dan Hawa Ija'al At-taqwa Silahaka Jadikanlah Ketakuan Sebagai Senjatamu Jadi Artinya Begini Minta Tolong Begini Ketika Dalam Pertempuran Sehari-hari Tidak Pernah Lelah Pagi Sores Yang Malam Di Dalam Diri Kita Terjadi Pertempuran Melawan Havan Nasud Dan Setan Yang Kadang Kadang Kalah Kadang Menang Kadang 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 Kalah 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 Menang Kalah 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 Menang Menang Ya Kak Kalah 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 Acuan Buat Wabellasan Kalau sudah Mulai Kewalahan Sudah Jangan Segan Jangan Malus Segera Nyamba Tagusi Ya Allah Tolonglah Kami Itu aja Pasal Banget Atau Kamu Sudah Gak Budul Sama Tidak perlu lagi. Bersahabat. Itulah makanya. Senjata ini. Tentara ini. Itulah yang bisa. Dengan senjata itulah. Mereka bisa mengalahkan syaitan. Dan mengajukan syaitan. Dan menghancurkan syaitan. Bagaimana ketidak bisa mengalahkan syaitan. Kalau Allah selalu bersamamu. Ya selam ini kan kita tidak pernah merasa bersama Allah. Ya berseberangan terus kok. Teguran Allah berulang-ulang. Langsung Allah bicara kepada kita. Setiap saat. Ketika tergoda akar kemasyaitan. Allah datang menegur hatimu. Tapi kenapa kamu menyangkalnya terus. Allah bilang. Jangan ngelacur penyakit aid lu. Mampus nantinya. Itu disangkal juga. Jangan dong. Jangan ngambil motor orang. Itu kamu mau jadi maling. Ya kenapa kita tidak pernah mendengarkan. Jadi ya. Nah kalau sudah terlalu sering. Kamu abaikan. Peringatan. Peringatan Allah. Yang langsung Allah berikan sinyalnya. Kedalam hatimu itu. Lama-kelamaan. Ya wis. Bahkan mengkonon mawis. Puja resira. Wanamu dohum. Fituh ya nehim. Ya maun. Kulepaskan dia. Dalam ketersesatannya. Terusakan ya. Kesasaran. Seneng begitu. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.